Untuk mengendalikan inflasi di wilayahnya, pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur melakukan berbagai upaya. Salah satunya adalah menyiapkan lahan penyangga pangan. Untuk mempersiapkan lahan penyangga pangan tersebut, dilakukan rapat koordinasi yang diikuti oleh beberapa organisasi perangkat daerah terkait, camat, serta balai penyuluhan pertanian. Lahan yang akan disediakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tersebar di 17 kecamatan. Untuk itu, kecamatan diminta menyiapkan lahan penyangga pangan untuk ditanami tanaman sesuai karakteristik wilayah masing-masing. Salah satu kecamatan yang telah siap dan memiliki lahan penyangga pangan adalah kecamatan Mentawa Baru Ketapang. Camat Mentawa Baru Ketapang, Edy Hidayat mengatakan, di wilayahnya telah ada sejumlah lokasi, baik di kelurahan maupun desa, yang siap menjadi penyangga pangan dengan berbagai jenis tanaman. Untuk penyangga ketahanan pangan ini, di berbagai wilayah di desa maupun kelurahan, sudah ada beberapa lokasi dengan berbagai macam jenis tanaman. Nah, jadi untuk tanaman padi itu ada di wilayah desa Bepeang, desa Bapanggang Raya. Kemudian juga untuk penyangga di sayur-sayuran, itu ada di wilayah kelurahan Mentawa Baru Hilir, kemudian juga ada di kelurahan Ketapang. Demikian juga untuk buah-buahan dan sayur-sayuran, juga ada di wilayah kelurahan Pasir Putih. Kemudian kami juga nanti berkoordinasi juga dengan BPP Pertanian yang ada di Kecamatan Metawa Baru Hilir, kalau memang masih perlu ditambah untuk lahan, untuk penyangga ketahanan pangan tadi, kita akan koordinasikan, tentunya dengan kelurahan dan juga desa tetap. Dengan tersebarnya lahan penyangga pangan di 17 kecamatan di Kotim, maka diharapkan ketahanan pangan di Kota Waringin Timur semakin membaik, sehingga mampu mendekat inflasi yang terjadi, terutama pada sisi komoditas pangan. Dari Sampit, Ririn Binti, dan Masud Badarudin, melaporkan.